Ya musim hujan juga menyebabkan wabah demam berdarah meningkat. Lingkungan yang kotor menjadi pemicu berkembang biaknya nyamuk AIDES IKFT. Akibatnya rumah sakit dan pusil semas di beberapa daerah kewalahan menangani pasien DPD yang didominasi anak-anak. Wabah demam berdarah meningkat di Kabupaten Bangkalan, Madura. 24 penderita demam berdarah dirawat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan. Mayoritas pasien adalah anak-anak. Namun pihak rumah sakit dan pemerintah Kabupaten mengatakan wabah DPD belum masuk kondisi luar biasa karena angka yang masih di bawah 100 penderita. Jumlah pasien DPD di rumah sakit Ulin Banjarmasin mencapai 73 orang. Rumah sakit Ulin Banjarmasin di Ruang Tulip II memiliki 42 tempat tidur. Pasien DPD didominasi anak-anak. Jumlah pasien di ruangan tersebut sebanyak 27 orang. Sementara itu di rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur, pasien DPD membeludak hingga dirawat di lorong-lorong. Lagi-lagi pasien didominasi anak-anak. Membeludaknya pasien demam berdarah setiap tahun terjadi pada musim hujan. Nyamuk Aedes Aegepti berkembang biak karena genangan air dan lingkungan yang kotor. Tim Liputan memberitakan.